Hai kasus kali ini adalah sebuah kasus dengan kecurigaan adanya suatu marker yang mencurigakan pada area jantung jadi kasus ini dikirim dengan sebuah kecurigaan adanya kelainan pada jantung yang kita namakan hyperechoid fokus atau fokus hyperechoid pada jantung yang kelihatan menyerupai titik putih pada area jantung pada area ventricle sebenarnya kasus ini adalah sebuah kasus normal hanya berupa variasi yang muncul pada area jantung yaitu pengapuran pada muskulus yang berada pada sistem jantung dimana itu menjadi soft marker adanya kelainan yang kadang berhubungan dengan kondisi seperti trisomy 21 atau Down syndrome namun perlu juga dilihat bahwa itu tidak berdiri sendiri dan merupakan suatu kumpulan gejala sindrom sehingga jika hanya ditemukan isolated atau muncul tersendiri maka itu dianggap bukan menjadi suatu hal yang spesifik kelainannya kita kadang kita namakan sebagai golf ball atau hyperechoid fokus of the heart fokus hyperechoid ini disebabkan oleh pengapuran pada muskulus papilaris pada ventricle dan itu sendiri umumnya tidak berakibat apapun dan hanya berupa soft marker atau marker ringan yang tidak berhubungan dengan suatu kelainan tertentu namun perlu menjadi perhatian agar tidak sampai kita negatifkan begitu saja kondisi soft marker tersebut jantung sendiri tidak terlihat hanya kelainan kondisi jantung terlihat normal secara keseruhan struktur-struktur jantung maupun aliran darahnya tampak normal tampilan keempat ruang jantung ketiga pembuluh darah besar pada jantung juga tampak normal di sini kita melihat aliran darah yang masuk ke arah jantung dan keluar pada keempat ruang dan tidak terlihat adanya kelainan apapun pada kondisi tersebut kita bisa melihat lapisan demi lapisan pada jantung secara simultan untuk melihat aliran darah yang masuk ke dalam dan keluar kondisi-kondisi yang lain juga kita amati jadi secara keseruhan kita bisa melihat gambaran wajah dengan kondisi yang normal struktur tulang hidung normal struktur tempurung kepala dan otak juga terlihat normal di sini kita bisa melihat tulang hidung yang selalu kita harus perhatikan apabila kita melakukan pemeriksaan dengan suatu kondisi kecurigan ada kelainan bawaan struktur otak terlihat normal kemudian kita ukur biometri secara keseluruhan di mana kita bisa mengukur perjanin dengan kondisi kehamilan 22 minggu selamat menikmati selamat menikmati